Halo kawan-kawan, selamat datang di channel saya, Delta Rahwanda Kali ini saya akan bahas sedikit mengenai hal yang berbeda dari biasanya Kalau biasanya saya membahas tentang tutorial gitar atau main gitar Kali ini saya akan bahas sedikit sesuatu hal unik yang saya alami Jadi begini, ada beberapa negara yang memiliki kesamaan bahasa Misalkan Slovakia, kemudian Polandia, dan seterusnya Mereka memiliki kesamaan bahasa karena satu rumpun Begitu juga dengan Indonesia Indonesia memiliki kesamaan bahasa dengan negara-negara di sekitarnya Misalkan dengan negara Filipin Kita memiliki kemiripan bahasa Di area-area Polinesia Kita memiliki banyak sekali kemiripan-kemiripan kosakata Misalkan area Polinesia itu adalah Filipin, kemudian Palau, Papua New Guinea, Tufalu, kemudian Nauru, Samoa, termasuk New Zealand, termasuk Hawaii, juga termasuk Kaledonia kecil, juga termasuk Vanuatu, dan lain-lain Jadi ada banyak negara di timur Indonesia yang masuk ke dalam kategori Polinesia Jadi kita memiliki kesamaan kosakata Bahkan saya sempat kedatangan seorang sahabat saya dari New Zealand, bersuku Maori Waktu itu dia menyampaikan ke saya bahwa banyak sekali ribuan kata yang memiliki kemiripan Karena kita memang terletak dalam area yang mungkin berdekatan Ya mungkin ya, mungkin berdekatan Meskipun sebenarnya jauh Indonesia dengan New Zealand sangat jauh Tapi waktu itu sahabat saya ini berhitung 1 sampai 10 Dan kemudian banyak sekali kemiripannya Nah kemudian kali ini saya bertemu dengan salah seorang kawan saya Saya sudah mengenalnya cukup lama Tapi baru kali ini bisa bikin video Bagaimana bisa sebuah negara yang jauh di Afrika sana Tapi memiliki kemiripan bahasa dengan kita Khususnya dari bahasa Banjar, Kalimantan Nanti kita akan coba sapa, kita coba tanya-tanya Apakah benar-benar sama? Apakah ada kemiripan? Yaitu negara, coba tebak Negara Madagaskar Negara Madagaskar terletak di barat Afrika Kurang lebih kalau dari artikel yang saya baca Timur Afrika ya Di Timur Afrika, maaf Kalau dari artikel yang saya baca Jarak dari Indonesia ke Madagaskar Ini berjarak kurang lebih 8.000 km Yang menurut referensi yang saya baca juga bahwa Nenek moyang orang Madagaskar adalah orang Indonesia Tapi nanti kita coba confirm ya Oke sekarang kita sapa dulu kawan saya dari Madagaskar Saya mau tanya dulu ibu kotanya karena saya lupa ibu kota Madagaskar itu apa Oke saya geser videonya Halo Halo Leo Oke Leo saya mau tanya dulu What is the capital of Madagaskar Leo? Ya Selamat pagi semuanya Ibu kota Madagaskar itu adalah Antananariv Ya Antananariv Ya Antananariv Ya Antananariv Saya nyontek guys Ya jadi kalau Pasti bingung kalian kalau bagaimana tulis Antananariv itu A N T A N A N A N A Dan R I V O Seperti itu Antananariv Antananariv Kotanya seribu orang Oh artinya Antananariv Artinya kotanya seribu orang Iya Oke ya kemudian Pernah gak Leo Oh iya nama lengkap dulu Leo siapa? Nama lengkap saya Andrianarivoni George Leonio Oke Saya gak bisa ngulangin ya guys Oke Oke Leo Pernah dengar gak Kalau orang Madagaskar itu Katanya nenek moyangnya adalah Dari Indonesia What do you think? Ya udah pernah dengar lah Udah pernah belajar juga Ya Jadi Menurutmu betul ya? Betul sekali Betul ya Bahwa betul itu Dari Indonesia Ya Khususnya dari Kalimantan ya? Khususnya dari Kalimantan Dan Sulawesi Sama Jawa Ya oke Oke Jadi kawan-kawan Banyak sekali Bukti bahwa Madagaskar Memang asalnya dari Indonesia Bahkan katanya Asal-muasalnya adalah Dari 13 Orang Pelaut wanita Yang Menuju ke Madagaskar Mungkin beberapa Ratus tahun yang lalu ya Kemudian Semakin berkembang Dan Menjadi warga negara Di sana Oke sekarang Kita mau coba Bahas beberapa kata Apakah benar-benar mirip Ya Kita coba dulu dari Dari alfabet Leo Alfabet Madagaskar Gimana Leo? Ya alfabet Madagaskar lah Hampir mirip-mirip Sama Indonesia Ya Tapi Bahasa Madagaskar itu Tidak ada C Oke Alfabetnya Tidak ada C Dan kami juga Kalau sebut V Tidak seperti Indonesia Karena Indonesia kan Dijas sama Belanda Jadi Indonesia itu Pakai logat Belanda kalau tentang V Seperti kalau Disini kan V F Orangnya disebut Ya Jadi kalau negara saya Pakai V Dan kami juga Tidak menggunakan U U Ya jadi U dan X dan W Jadi Itu saja yang berbeda Oke Coba Leo A B D E F G Hainch Kalau di Madagaskar Hainch I J K L M N O P R S T V Z I Oke Oke Mirip banget ya Kawan-kawan Mirip Jadi Itu alfabetnya Kemudian kita coba Tanya Angkanya Karena saya sempat baca Angkanya juga mirip Mirip-mirip Kita coba Kalau angka gimana Leo Ya kalau angka Irai Satu Ruah Dua Ruah Telu Tiga Telu Mirip Evadra Empat Dimi Lima Enina 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 Vitu Tujuh Vitu Tujuh Mirip dari angka Jawa Val Delapan Oke Sif Sembilan Full Sepuluh Full Sepuluh Fuluh 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 Itu sepuluh Jadi mirip banget ya Ada Apa tadi Apa Yang mirip banget Lima ya Dia Dimi Enina Enina Oke Dan sepuluh Vulu Dua Ruah Seperti bahasa Lampung Seperti bahasa Lampung Oke Oke Jadi itu angkanya Kawan-kawan Kemudian Leo Kalau Buah Bahasa Madagaskar nya apa Leo Buah 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 ya Buah ya Buah Buah Fruit Fruit Oh itu Vungkaz Oh Vungkaz Vua Vua Vungkaz Tapi Vua Vungkaz Oke Kalau Karena kalau Vua itu Hanya biji Oh iya Buah itu Hanya bijinya Jadi kalau Buah Vungkaz Oke Kalau Murah apa Leo Murah Murah Cheap Min Cheap Ya Murah Oh iya Jadi sama Percis Kawan-kawan Murah Dalam Bahasa Indonesia Dan Madagaskar Sama Murah Murah Oke Jadi Sama Banget Kawan-kawan Oke Nah Kalau Sepertinya Kali ini cukup dulu Durasi videonya Sudah hampir 7 menit Nanti kita lanjut lagi Di video lainnya Yang akan membahas detail Kenapa si Leo Ini ada disini Kenapa dia datang ke Indonesia Dan belajar di Indonesia Nanti kita bahas lebih detail lagi Oke Leo Terima kasih Bye Terima kasih banyak Karena Sotra What is that? Terima kasih Dan Sampai jumpa Oke Bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa